Ya, pemirsa angka kasus positif COVID-19 di Kota Jambi berdasarkan rilis dari Dinas Kominfo Kota Jambi yakni 0 pasien. Terkait hal tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menuturkan, pemerintah Kota Jambi saat ini tengah memfokuskan upaya pencegahan COVID-19, seperti penerapan prokes dan vaksinasi pelajar. Berdasarkan rilis dari Kominfo Kota Jambi bahwa kasus COVID-19 di Kota Jambi saat ini sudah 0 pasien, atau tidak ada pasien sama sekali, dimana sebelumnya jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Jambi sampai dengan 9 Januari 2022, yakni 9.822 orang, dengan dinyatakan sembuh 9.483 orang, dan meninggal sebanyak 340 orang. Terkait hal tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menuturkan, untuk mobilitas penduduk tidak bisa dihambat, bahkan pemerintah Kota Jambi juga sangat mendorong kegiatan ekonomi di Kota Jambi. Untuk itu, Satgas COVID-19 akan fokus melakukan upaya-upaya pencegahan. Seperti penerapan protokol kesehatan yang ketat, serta vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun, yang saat ini tengah dikencarkan, agar terbentuk herd immunity atau kegebalan kelompok, sehingga aktivitas dapat kembali normal, dan ekonomi di Kota Jambi dapat kembali pulih. Alhamdulillah sudah nol, tetapi mobilitas penduduk tidak bisa kita lambat, justru sekarang semakin meningkat, kegiatan ekonomi juga semakin kita dorong, maka Satgas COVID-19 tetap menekankan terhadap upaya-upaya pencegahan, yaitu preventif. Protokol kesehatan tetap dilaksanakan, dan yang sekarang selain gejar kita lakukan adalah vaksinasi anak 6 hingga 11 tahun, supaya terbentuk herd immunity, yaitu kekebalan komunitas, sehingga kalaupun ada yang masuk, tidak melimbulkan gejala yang berarti, dan semua dalam kondisi sehat, ekonomi bisa pulih. Jadi kita fokus ke hal-hal seperti itu. Nah, berkaitan dengan di rumah sakit yang nol, dan puskesmas ditarung ruang isolasi, diberikan kesempatan kepada tenaga kesehatan untuk recovery, ngecek alat-alat kesehatannya, ruangannya semuanya kita siapkan, termasuk juga gerhalansia sebagai ruang isolasi.